Ada kaidah dalam memahami istilah oleh para ulama Iza jetama'a iftaraka Iza ftaraka ijetama'a Kayak iman dan islam itu masuk pada kaidah itu Kalau disebutkan keduanya secara bersamaan Berarti dia berbeda Umpamanya disebut iman dan islam secara bersamaan Berarti dia berbeda Iza jetama'a iftaraka Tapi iza ftaraka istama'a Kalau disebutkan hanya satu diantara yang dua itu Berarti mencakup makna untuk keduanya Kalau disebut islam saja Berarti disitu ada makna iman Kalau disebut iman saja Maka disitu ada makna islam Jadi iza ftaraka istama'a Coba ketika Allah mengatakan Walatamutunna illa waantum muslimun Kenapa Allah bilang waantum mu'minun Maka ketika dikatakan muslimun Disitu tercakup keduanya makna iman dan islam Ada lagi ayat Innamal mu'minuna ikhwa Kenapa enggak innamal muslimuna Maka kata mu'min disitu mencakup ke dalamnya Pada pribadi seorang yang beriman Dan di dalam pribadinya ada iman dan ada islam Itu pakai kaidah yang tadi itu Nah tapi kalau disebut keduanya secara bersamaan Berarti dia punya makna yang berbeda Itulah makna yang tadi itu Iman itu fokus pada kepercayaan kita Pada keyakinan kita Pada amal-amal hati Sedangkan islam itu lebih kepada Amal-amal zahir Sholat, zakat, bagaimana kita ruku Bagaimana kita sujud Bagaimana kita melaksanakan haji Khuzu'an ni mana sikakum Kelima rukun islam itu mewakili amal-amal zahir yang lainnya Yang memang pengembaliannya Atau pelaksananya harus dikembalikan kepada Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terima kasih telah menonton